Hai pagi guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini adalah hari Minggu liburan tapi aku nggak liburan ya jadi hari ini aku mau beres-beres halaman rumah di depan sana itu rumputnya udah tinggi-tinggi banget jadi aku mau beres-beres enggak tuh di depan sana udah ada sungai ku yang lagi motongin pohon apa itu namanya tetean ini rumputnya udah tinggi-tinggi banget jadi nanti mau kita bersihkan disini ternyata ada tanaman geladi guys ini geladiku zaman dulu waktu awal-awal seneng geladi udah kebuang-buang kayak gitu nah disini tanamannya udah rusak banget cabainya juga udah nggak produktif udah nggak mau berbuah nanti kita buangin aja terus kita tanamin umbi-umbi geladi yang waktu itu pernah aku video in dipanen ya temen-temen oke aku mau ngambil itu dulu canggul pohon kemangi nih disini aku juga tanamin pohon mawar temen-temen di pinggir jalan kayak gini nih jadi rumahku tuh pas banget depan pinggir jalan raya makanya kalau bikin video itu cukup isik banget ya temen-temen udah gitu depannya bengkel tuh temen-temen aku mau sharing nih ini pohon jerukku sepertinya mau mati terus cabainya juga mati jadi kemarin itu aku bikin pupuk jadi nasi bekas nasi basi terus kan kurendem kan terus kurendem lama banget udah hampir kurendem sekitar satu bulanan kan udah busuk banget kayak gitu bau terus kusiram disini kusiram kesitu bawah pohon capek ternyata malah jadi pada mati nih rumput aja pada mati nih temen-temen nih pada kering tuh cabainya tuh sampai daunnya ambrol kemarin kuning semua mungkin overdosis kayaknya dan temen-temen ini yang paling parahnya banget ini mau kubuangin kuberesin kanti plastik jadi kemarin belum sempet aku ganti ya karena yang di dalam ini masih banyak yang kecil-kecilnya buat temen-temen yang mau paket 150 isi tiga pot eh isi tiga pohon dalam satu potnya itu masih ada beberapa kayaknya dibawah juga ada nanti aku bikinin lagi temen-temen tinggal jabri aja kue aku ya soalnya ini mau ku bersihin temen-temen nih nanti ini ku tanem ulang ini tuh kenapa pada rusak gini soalnya ininya kan sopek temen-temen plastiknya terus air hujan masuk jadi apa sih ini ya kobakannya tuh nampung air hujan jadinya tuh tanaman keladinya kena air hujan gitulah pokoknya jadi pertumbuhannya tuh kurang bagus sebenarnya kalau ngomongin kuat mereka kuat-kuat aja karena air hujan ya temen-temen cuman jadi apa pertumbuhannya tuh jadi kurang bagus aja masukin kesana buat bikin kompos nah jadi itu rumput-rumputnya pelan-pelan nanti potnya gelundung itu tak masukin sini ini dulu disini itu kolam lele cuman udah bocor terpalnya jadi udah nggak bisa buat ampung lele kita isi aja sama kokong sampah-sampah daun-daun kayak gini nanti bisa jadi kompos terus bisa dipakai buat nanam-nanam cabe kayak gitu ya temen-temen nanti lagi raf berlagi masukin kesini emang-eman sayang kalau dibuang-buang temen-temen ini sudah mulai bersih tuh ada si Talita ikut-ikutan aja as itu pohon mawar jalan digunting ya udah kelihatan merapikan jadi kalau rapi bersih tuh enak enak dilihat maksudnya lanjut live lanjut kamu bisa pakai gunting tapi pohon mawarnya jangan digunting halah itu kamu kebalik pegangnya diputer ngadep atas nah kayak gitu itu ada juga ada pak tetangga juga lagi baris-baris ya guys kerja bakti guys ngkot takiran ya iya bis kerja bakti ya takiran nah kan teman-teman akhirnya selesai juga gimana rapi banget kan nih kalau udah bersih kayak gini kan enak dilihat ya bikin betah bikin semangat daripada tadi gombol banget rumputnya banyak banget nih banyak banget uang segini nih teman-temannya selesai sebelah sana belum sih cuman udah capek banget buat besok ajalah terus yang di sebelah sini sebelah sini juga belum kepegang lagi-lagi gak selesai karena udah capek banget buat besok lagi aja ini di teras-teras kayak gini aku taruhin tanaman juga biar halamannya tuh seger adem gak gersang nih disini ada salah satu keladi jenis apa ya pink sunset udah besar cakep banget gue taruh disini warnanya tuh marun-marun gelap terus ada keladi barat juga ini ada leopat ini ada pokoknya aku taruhin aja disini di tata-tata buat pemandangan biar jadi adem halamannya disini ada kalatea juga susah kalau kalau ngasih tanaman di sebelah sini tuh susah temen-temen soalnya ini ngadepnya matahari sore jadi tanaman yang aku taruh disini tuh tangkainya panjang-panjang karena gak kena simat pagi ini kalau di leopatnya aja tuh tangkainya panjang banget sampai berapa jengkal ada kali tiga jengkal pokoknya ini anturium kuping gajah tarantula udah gede banget terus tadi yang sampah-sampah rumput-rumput kita bersihin kukumpulin disini jadikan kompos nanti bisa dipakai buat nanam cabai kalau buat tanaman hias sih kurang bagus tapi kalau buat nanam cabai sayuran kayak gitu bagus temen-temen oke temen-temen segitu dulu video kali ini terima kasih udah menonton jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye